Halo, selamat datang di Layu Channel Di kesempatan hari ini saya mau meramalkan atau meridingkan Zodiac Taurus Untuk asmara Taurus, kamu dan seseorang yang ada hubungannya dengan kamu Bisa juga si dia, dia ini bisa juga mantan pasangan atau seseorang yang lain yang ada koneksinya dengan kalian Untuk di bulan Agustus tahun 2021, Sun Moon Racing Venus tidak resionate atau tidak cocok untuk semua Taurus di luar sana mungkin hanya cocok atau hanya resionate untuk sebagian atau untuk beberapa Taurus saja Di sini saya sudah tebak energi untuk Taurus, di sini energi untuk si dia, ini bisa tertukar Dan menurut kalian, misal, readingan ini cukup bermanfaat ya Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share Terima kasih sebelumnya, kita masuk ke readingan kalian Di sini kayak gini ya, yang saya lihat Dalam hubungan kalian kayak ada yang mengharapkan perubahan secara sikap ya Mungkin gini, yang saya lihat kayak dalam hubungan Taurus Kalian baru saja mungkin ada konflik ya, di situ kayak Kurangnya perhatian atau kurangnya kasih sayang, kurangnya waktu dan lain hal ya Itu membuat kayak hubungan kalian kayak terlihat renggang, kayak terlihat sendiri-sendiri, bisa juga seperti itu Kita masuk ke energi Taurus atau seseorang yang di sini Ya, di sini mungkin hubungan kalian sempat berhenti di sini yang sehatnya ya Mungkin karena hubungan LDR, hubungan kalian sempat berhenti, bahkan mungkin beberapa sudah putus Tapi di sini kalian kayak, di saat hubungan kalian putus, kalian kayak tidak merasakan kebahagiaan Atau kurangnya mendapatkan kebahagiaan, kayak flat di sini Beberapa kalian sadari Jikalau perpisahan ini tetap terjadi Benar-benar Kalian tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan dan kalian inginkan Beberapa si dia ini cukup berarti untuk kalian Ini yang saya lihatkan seperti itu Dan ada kebenaran yang terungkap Yaitu tadi kalian tidak bisa benar-benar berakhir dengan si dia Dengan kata lain, kalian mencintai si dia Tetap ingin mempertahankan hubungan Karena tanpa dia, kalian juga kayak terlihat flat Kalian kayak ingin berupaya Tetap bisa kembali lagi bahagia dengan si dia Kalian tahu mungkin kalian salah Kalian tahu mungkin kalian yang mengawali satu permasalahan dalam hubungan kalian Dan di sini juga kalian tahu kalian yang memulai untuk mungkin berkomunikasi Untuk meminta maaf atau untuk menjelaskan sesuatu permasalahan kalian Sehingga waktu itu hubungan kalian sempat terlihat menjauh Harapan dan impian kalian di sini kayak Sebenarnya takdir berpihak kepada hubungan kalian Masih Kalaupun hubungan kalian kurang bagus Sebelumnya nyaris berpisah atau sudah berpisah Potensi hubungan Kalian mendapatkan hubungan kedua di sini sangat besar Karena dua-duanya saling mencintai Atau saling memendam Atau menyimpan perasaan di sini Kita lihat untuk energi si dia Dia sedih kehilangan kalian Kepergian kalian cukup Memukul perasaan si dia di sini Terlihat hubungan LDR ya Kalian meninggalkan si dia dia sedih Dia berusaha move on Dia berusaha melupakan kalian Tapi tetap tidak bisa Mungkin beberapa ada seseorang yang lain juga masuk dalam kehidupan dia Menawarkan hubungan baru Menawarkan katakanlah kayak hubungan baru Perasaan baru Cinta baru Misalnya seperti itu dia belum siap atau dia belum bisa terima Karena dalam Contoh gini Ada seseorang yang mengungkapkan perasaan Itu dia berharap kalian yang mengungkapkan perasaan bukan orang lain Di sini yang syaratnya seperti itu Walaupun komunikasi kalian minim Walaupun mungkin nyaris tidak ada komunikasi Tapi perasaan satu sama lain masih Ada Cukup besar di sini Terutama dari si dia ini Malah terlihat cukup besar mencintai kalian Walaupun tidak ada effort Contoh kalau kalian pergi dia gak ngejar Tapi dia kayak berusaha move on Walaupun itu susah Dia berharap tetap bisa mempertahankan Walaupun itu sulit Sebenarnya yang saya lihatnya seperti itu Karena hubungan ini mungkin LDR Ada gesekan ya Dalam hubungan kalian bisa juga Itu kayak menjadi pemenyebab Salah paham misal Nah hubungan kalian terlihat renggang Dan kartu sarannya kayak gini juga ya Cintai diri kalian terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain Karena kalau kalian bisa menerapkan itu kepada diri kalian Intinya kalian bisa meminimalisir sakit hati Atau kecewa Karena apa? Tanpa seseorang yang lain Tepatnya tanpa pasangan pun Sebenarnya kita bisa bahagia atau berhak bahagia Oke Ini yang saya bisa lihat atau yang saya bisa sampaikan Untuk Asmara Taurus di bulan Agustus tahun 2021 Terima kasih banyak